Hai guys, gue Andri, ini meja gue, berantakan ya, the force is strong in this dash, mungkin karena ada berlima ini, kalau ke Star Wars kita, oke, jadi hari ini cukup spesial, karena gue kedatangan paket, dari Arduino Hungary, Budapest, jauh ya, jauh juga nih, jalannya paket, nah ini dia nih paketnya nih, apalah ini, kira-kira ya, yuk kita buka yuk, coba kita sengkirkan, ini, nah, kelihatan ya, oke, ini kayaknya gede nih isinya ini, kotaknya gede, apa ya, next, oh, ini dia, nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, Genuino, Arduino MKR 1000, oke, mari kita zoom ke sini, oke, gue mau lihat satu hal di sini, walaupun di sini tertulis Genuino, MKR 1000 ya, atau Maker 1000, nah ini sebenarnya sama aja dengan Arduino ya, keluaran dari sebuah company namanya Arduino LLC, yang biasa kita jumpai website-nya arduino.cc, bukan arduino.org, itu beda apa ya, nah, di US mereka menggunakan trademark arduino, nah untuk di luar US mereka menggunakan trademark Genuino, itu karena ada masalah legal dengan trademarknya mereka. So, what's so special about this thing? Well, first of all, gue dapetin benda ini nggak pakai uang ya, karena sepertinya nggak semua yang ada di dunia ini kita bisa dapetin dengan uang ya, ya kan? But, I win this, gue dan Tim di DicodeX, kita memenangkan ini dengan mengikuti World Ledger's Arduino Maker Challenge, yang diselenggerakan oleh Hexter.io, sponsor Microsoft, Adopruit, Admel, dan pastinya Arduino ya. Nah, dari kompetisi tersebut, dipilih seribu pemenang, ya kan? Dan ya kita merasa terhormat nih ya, karena kita sebagai satu dari seribu orang yang ada di bumi ini, yang berkesempatan untuk bisa bermain-main ya dengan board yang ada di dalam kotak ini nanti. Nah, lebih spesialnya lagi nih, apa yang sebenarnya yang akan kita lihat ya di dalam box ini? Ini sebenarnya sama sekali belum ada di pasaran nih, ini masih exclusive free release, karena produk ini memang belum officially launch, dan ya board yang ada di dalam box ini, ini masih mungkin berubah ya, baik dari sisi layout, terutama dari sisi pin ya, dari sisi pinnya nanti akan kemungkinan ada perubahan, dan lain-lain. So, what's inside this little box? Let's find out. So, are you ready? Buka aja nih, buka. Oke, kita buka ya. Drum roll. Kita buka. Eng-ing-eng. And here it is. And here it is. Oke, pertama yang kita lihat di sini, yang noticeable banget adalah bagian ini. Ini adalah system on chip, berbasis Atmel ATS-AMW-25. Ya, ini part dari Smart Connect Family-nya Atmel ya. Nah, kenapa kita sebut system on chip ya? Karena di dalamnya ada beberapa part nih. Nah, yang pertama adalah, di dalam sini, ini ada ARM Cortex M0 ya, M0, 32-bit microcontroller. Namanya SAMD21 ya. SMD21. Nah, yang menariknya, di dalam sini juga ada Wi-Fi chip nih. Wi-Fi 8011B, G, dan N, standarnya. Dengan tipe WINC1500 nih. Oke. Nah, yang menariknya juga di dalam sini ada CryptoChip ya. Ada CryptoChip. ECC508. Crypto Authentication Chip nih. Nah, CryptoChip ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara secure ya. Kita bisa bikin secure communication. Yang gue bayangin misalnya kita bisa bikin HTTP request over SSL ya. Atau lebih sering kita kenal sebagai HTTPS. Nah, dengan dengan HTTPS ini memungkinkan kita untuk bisa request ke web server yang mengharuskan HTTPS ya. Let's say kita misalnya mau akses API-nya Twitter yang mengharuskan melewati atau menggunakan protokol HTTPS. Ya, sekarang dimungkinkan ya. Dengan adanya CryptoChip ini. SoC yang menggabungkan antara microcontroller dan WiFi dalam satu chip yang dibuat oleh Atmel ini gue pikir dia adalah jawaban terhadap dominasi SoC yang cukup populer saat ini yaitu ISP8266. Oke, disini gue punya beberapa port ISP8266. ya. Nah, disini kita lihat ada dari Spark Fund. ISP8266 Think Deployment Board ya. Oke, disini ini adalah barebound ya. ISP12E ini. Ini ada NodeMCU. Ya kan. Dan ini gak tahu dari mana gue dapat dari Aliexpress nih. Ini DevBoard juga. Nah, apa nih kelebihan Maker 1000 dibanding ISP8266. Nah, kita tandingin nih. Ya kan. Nah, pertama sebenarnya karena basis dari Maker 1000 adalah Cortex M0 ya. Dia punya banyak sekali IO pin. Sebagai contoh dia punya 7 buah ADC ya. Analog to Digital Converter. Itu 12 bit ya. 7 biji. Nah, bandingkan dengan ISP yang hanya punya 1 ya. Dan itu juga cuma 10 bit tuh. Ya. Kalau gak salah pinnya yang somewhere around here nih. Oke. Nah, selain itu dia juga punya TAC ini. Digital to Analog Converter. Ya. 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 ada 6 biji sebenarnya. Ya. 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 Yang ini adalah chip untuk SPI Flash ya. Ini gak ada hubungannya dengan wifi. Dan MCU. Nah, karena wifi dan MCU dalam satu chip. Maka mereka harus kerjasama nih. Supaya gak saling Nggak saling nunggu Nah beda dengan Maker 1000 Sebenarnya Wifi dan MCU-nya kan terpisah Berada dalam chip yang terpisah Oke Di dalam casing ini Walaupun disini Nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia ada 2 chip Nah jadi dengan demikian Kita nggak perlu melakukan yield Kalau kita melakukan proses yang lama Kita bisa melakukan delay Misalnya sampai 5 detik gitu kan Nah kalau di ISP itu haram tuh Nah tapi apa nih Kekurangan dari Maker 1000 Versus ISP8266 Yang pertama yang pasti Speed prosesornya Clock prosesornya ISP bisa sampai 160 kalau kita overclock 160 MHz Defaultnya 80 MHz Ya kalau dia Maker 1000 itu cuma 48 MHz 48 MHz Nah terus yang kedua SPI Flash-nya nih SPI Flash-nya bisa sampai 4 MB Tertama yang 12E ini 4 MB Atau 32 MB Dan SRAM-nya Static RAM-nya Itu bisa sampai 96 KB Nah bandingkan dengan Maker 1000 Ya Flash-nya cuman 256 KB Dan memory-nya itu Cuman 32 KB Tapi ya jauh lebih besar Dibanding Arduino Uno ya Yang cuman 2 KB Jadi ya Ya berkali-kali lipat lah Oke what else Nah disini kita lihat Ada GST connector Dimana kita bisa Mengkonekkan Baterai lipo 3,7V ya Sehingga kita bisa Mempower board ini Dengan baterai Oke ini Board ini juga Sebenarnya udah ada Built-in Lipo charger ya Disini Disini kita lihat Ada LED Kita lihat ada LED Apa ini CHG ya Charging ya Jadi itu menandakan Charging sedang melakukan Nah kita bisa jalankan Board ini Dengan Power Dari USB port ya Terus sampai nge-charge Nah kemudian disini Ada berapa LED Ada on LED Disini Ada tadi Charging LED Disini juga ada LED User LED Ini sepertinya Kita bisa Coding nih LED nya Nah Mungkin Kalian bertanya Ini dimana Button reset nya Ini kan Nah ini Button yang kecil Yang cukup annoying Ini sebenarnya Button reset Ini There's no way Kita bisa Tekan Button reset ini Menggunakan kuku Atau jari Jadi kita Perlu bantuan Nah kita Perlu bantuan Pulpen Tinggal kita Tekan Menggunakan Pulpen Disini Kembali kita Tekan Button reset nya Oke Apa lagi Oke disini Kita lihat Ada Micro USB port Nah Micro USB port ini Kita bisa pakai Untuk Tadi Untuk nge-charge Sekaligus Kita bisa Power board Dan juga Kita bisa Langsung pakai Untuk meng-upload Program Arduino Atau seling disebut Sketch Dari komputer kita Dan Untuk serial Communication Dengan komputer Jadi kalau kalian Serial.print Itu ya Bisa langsung Dari Micro USB port Tanpa perlu FTDI chip Lagi Atau USB to TTL Nah intinya sih Sebenarnya Maker 1000 Ini Menggabungkan Fungsionalitas Dari Arduino Zero Yang juga Menggunakan M0 Cortex Dan Arduino Wi-Fi Selt 101 101 Itu Sebenarnya Sama Menggunakan Chip yang Sama Library Yang dipakai Untuk Wi-Fi Library nya Juga sama Wi-Fi 101 Nah perlu Gue highlight Maker 1000 Ini Jalan Dengan Tegangan 3,3V Jadi IOPIN nya Cuman bisa Mentoleransi 3,3V Pastinya Nah sehingga Kemungkinan Yang gak Compatible Dengan Shield Yang 5V Pasti dari tadi Kalian Penasaran Dengan Konfigurasi Pin-Pin nya Ya kan Dan Sebenarnya Info Pin itu Ada di Balik Board Ini Cuman Sayangnya Gue gak Bisa sharing Tentang Konfigurasi Pin Ini Karena Permintaan Dari Pihak Arduino Untuk Kita Enggak Men-share Itu Karena Menurut Mereka Konfigurasi Pin Ini Bakal Berubah Dan Mereka Khawatir Nanti Ada yang Bikin Shield-Shield Nanti Pin nya Jadi Enggak Komitable Lagi Sayangan Jadi Mending Nanti Setelah Official Launch Kita Bisa Share Alright So Next Nya Adalah Kita Akan Connect Board Ini Dengan Computer Dan Let's Do Programming For It Alright